Empat hari, jelang hari pencoblosan pemilu, KPUD Kota Tasik Malaya mulai menyalurkan logistik ke TPS di setiap kelurahan. Yang distribusi logistik pemilu ini dikawal ketat kepolisian dengan menggunakan jasa angkutan PT Post Indonesia. Yang serupa dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung, Bali, distribusi bertahap ditargetkan rampung dalam hamin satu sebelum hari pencoblosan. Jelang hari pencoblosan 17 April mendatang, KPUD Kota Tasik Malaya terus alurkan logistik pemilu ke setiap TPS tingkat kelurahan. Pengaluran logistik gunakan jasa angkutan PT Post Indonesia dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Kita menjadwalkan untuk distribusi logistik itu ada dua tahap. Pertama adalah tahapan dari gudang KPU ke gudang yang ada di kelurahan, itu dari tanggal 11 sampai tanggal 15. Nanti dari tanggal 15 berlanjut ke distribusi ke tiap-tiap TPS. Yang dikirim itu sudah semuanya sudah siap untuk digunakan? Sudah semuanya sudah siap. Tidak ada kekurangan? Tidak ada kekurangan. KPU menargetkan logistik bisa diterima di setiap TPS pada hamin satu mendatang. 7.055 kotak suara beserta logistik Tilek dan Pilpres 2019 mulai didistribusikan ke 62 desa di Kabupaten Badung. Pendistribusian ini dilakukan secara bertahap hingga sehari menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Untuk menghindari kerusakan logistik, KPU Badung mengerahkan sekitar 13 truk box tertutup untuk pendistribusiannya. Di satu sisi ini juga untuk mengamankan supaya tidak ada varian logistik yang tertukar antara satu varian dengan varian yang lainnya. Misal hari ini kita fokus memang untuk DPRD provinsi saja. Jadi semua kita loading dan nanti akan didistribusikan langsung ke kantor-kantor desa yang ada di Kabupaten Badung. Jumlah TPS di Kabupaten Badung berjumlah 1.413 buah TPS. Pada satu TPS, rata-rata terdapat 300 daftar pemilik tetap yang terdaftar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.